Hai bismillahirrohmanirrohim Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan cara menggunakan efek eksternal pada mixer merk asli efek 2000 nah ini adalah salah satu keluaran asli seri terbaru yang mana saya mempunyainya sudah hampir setahun tapi baru di review pada kesempatan kali ini ini harganya cukup murah ya di bawah 2 jutaan Nah untuk efek asli seri efek 2000 ini sudah dibekali dengan zigit digital ya Hai termon Hai 30 multi engine efek prosesor supaya tidak lama lagi langsung saja kita nyalakan untuk efeknya untuk tombolnya ada di sebelah sini nah ini adalah tampilan dari asli efek 2000 Hai pertama-tama kita akan siapkan dulu Jack ya Jack Hai akai tuakai Hai ini yang saya punya Hai acara memasangnya cukup gampang kita lihat di bagian belakang efeknya nah disini ada Jack xlr ada Jack akai di sini juga ada tombol ya Nah karena saya tadi sudah menyiapkan efek akai jadi saya akan masukkan ke akai nah kebetulan ini saya jacknya hanya dua jadi saya akan menggunakan mono ini bisa mono bisa stereo ya nah ini saya kasih tanda warna orang saya masukkan ke input 1 terus yang satunya lagi saya masukkan ke output 1 juga nah ini ya Hai cara Hai memasukkan wes Hai Hai jake Hai Hai jakai di FX 2000 selanjutnya saya akan masukkan ke mixernya bisa dilihat ya saya menggunakan mixer asli Hai nah ini yang tanda tadi kan masuknya di input nah berarti ini harus dimasukkan ke auxiliary dan yang satunya lagi yang output dari efek masuk ke channel saya masukkan ke channel keempat settingan di channel keempat untuk high mohon maaf tadi mati lampu ya dari PLN nya kita lanjut nah untuk di channel nya untuk settingan untuk high ditahikan supaya kernyes untuk mid diturunkan untuk low juga diturunkan dan yang awuk ini dimatikan sama efeknya efeknya jadi jalur potensio awuk dan efek ini dimatikan nah untuk mid bisa ditaikan sedikit juga boleh ya nah selanjutnya feather atau potensio volume channel 4 dinaikan nah sudah kerasa kan untuk efek di channel 1 karena ini jalur mic juga ditaikan kalau ditutup tidak ada dan jangan lupa ini volume volume awuk nya juga dinaikan potensio ini adalah suara reverb dari efek asli efek 2000 ini sinyalnya sudah ada ya mono 6 ck o t low 123 karena saya sudah men setting nya di reverb oke kita akan bandingkan dengan efek internal yang ada di power mixer asli m6000 yang awuk efek eksternal ditutup efek mixer dibuka c o c itu 2 nah ini adalah suara efek internal mixer kita bandingkan c o t o t o ini yang mixer eh mohon maaf ini yang asli eksternal c o c kalau ingin lebih kerenyes lagi tinggal naikkan high nya c o c itu 2 c c kita juga bisa digabungkan ya dengan efek internal c itu 2 c o t t t nah misalkan kawan-kawan ingin reverb delay yang efek eksternal pakai reverb yang efek internal pakai delay tinggal kita setting ke settingan delay untuk di internalnya c c 2 c tutup dulu yang external yang eksternal c c 2 lo c seru o o c 2 sik saya lupa lagi yang delay yang mana disini tulisannya 50 sampai 59 c 2 si o c sedu c lo o ini suara robot ya c o c 2 o o c sedu o si o c lo o c dua si o c dua si o set dua tiga c c c o ini efek delay tetapi adanya di gate reverse one kan ya ini efek internal delay dan untuk repopnya eksternal kita buka potensi o c satu satu tiga a t bismillahirrahmanirrahim c a t a nah itu ya teman-teman untuk video kali ini cara memasang efek eksternal betulan ini asli fx 2000 punya saya ke mixer lewat jarul auk dan channel nah nanti di video selanjutnya saya akan berikan settingan reverb di fx 2000 punya nya asli ini sekian dan terima kasih untuk video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi soundman pemula bila mana ada masukan atau kesalahannya bisa di komen di tombol komentar di bawah ya terima kasih dan jangan lupa like subscribe dan share untuk youtube nainstarstudio tv terima kasih selamat berjumpa di video selanjutnya